Setelah tertangkapnya pengendara motor yang melakukan pelecehan seksual yang aksinya terekam CCTV, sejumlah korban yang mengaku menjadi korban pelecehan dengan modus yang sama mendatangi Polresta Depok. Korban meyakini pelaku yang tertangkap ini adalah orang yang sama. Seorang wanita berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai arsitek mendatangi Polresta Depok untuk melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Korban mengaku dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, dirinya sudah mengalami dua kali pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengendara motor dengan modus yang sama seperti yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari ciri-ciri pelaku yang ditangkap polisi, korban meyakini pelaku merupakan orang yang sama. Sekali ya, untuk yang pertama sih kalau dari ciri-ciri pelaku sih, apa sih memang ya? Dirif lah ya dari segi posisi tubuhnya orangnya ya lebih tinggi-lip-lip itu kan? Terus dari pindak belakangnya juga. Kalau untuk diri-lip kedua sih lebih tinggi. Jadi apa yang mbak lihat kesama dengan pelaku yang mbak sekarang? Oke, bodinya tegak gitu kan, badannya tinggi-lip dari segi postur tubuh gitu. Korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan dapat memberi efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang lagi. Sebelumnya, Polresta Depok berhasil menangkap pengendara motor yang melakukan pelecehan seksual yang aksinya terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial. Pelaku ditangkap polisi di kawasan Cimanggis, Depok dan kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizki, Ainews, memberitakan.